Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Kawanan keraliar dan tupai merusak buah durian di perkebunan milik warga di Lereng Wilis. Gara-gara serangan dua jenis hewan tersebut, warga mengalami kerugian jutaan rupiah. Memiliki pohon durian merupakan aset warga desa segulung kecamatan dagangan Kabupaten Madiun. Namun sayangnya, pada musim panen durian ini, warga di sekitar Lereng Wilis dibuat merugi besar akibat buah durian yang siap matang rusak gara-gara serangan keraliar dan tupai. Seperti di kebun durian milik Parminto, ratusan buah durian dari puluhan pohon miliknya rusak. Ironisnya, buah durian yang menjadi sasaran keraliar dan tupai merupakan buah durian yang sudah matang dan siap panen. Gara-gara serangan kawanan keraliar dan tupai ini, Parminto mengalami kerugian 1 juta rupiah per satu pohon. Terus, kalau masalah kerah, yang merusak kerah itu diswele di napai, apa ya namanya. Di tarik gitu loh, jadi akan swele. Terus, kalau bajing, tupai itu kan gini, makan gini, dihabiskan gini. Terus, ada lagi yang makan namanya leluk, leluk itu bisa menghabiskan semuanya. Pak, ada berapa hektare, Pak, tanaman durian yang dirusak sama kerah ini? Banyak, Mas. Itu dari bawah sana sampai timur itu, kalau ada durian yang rusak itu kerah. Kalau upaya warga apa, Pak? Upaya warga sementara ini, jubat, Mas. Jubat. Terus, ini masang pakaian-pakaian ini untuk apa, Pak? Untuk mengamankan pertama kerah juga tupai itu tadi. Untuk mengantisipasi kerusakan buah durian lebih parah, Parminto membungkus buah durian di pohonnya dengan kain atau pakaian bekas. Cara ini dianggap efektif untuk menghalau serangan keraliar dan tupai.